Sayang anakku, kamu adalah anak terkuat yang mama miliki, anak yang mengalami banyak ujian sejak dini, banyak air mata dan perkara yang menyakitkan hati. Terima kasih ya, sudah mau berjuang dan bertahan hingga detik ini. Maaf, bila mama belum bisa menjadi ibu yang terbaik untuk Muna, mengenai keadaan yang telah ditakdirkan oleh Tuhan. Kelak kamu akan tahu dengan sendirinya, tetaplah tersenyum anakku, karena takdir terbaik sedang menantimu sayang. Jadilah anak yang hebat ya. Hai kamu, iya kamu anakku yang hebat. Tetap bahagia ya. Tetap ceria ya. Jangan pernah menangis. Jangan pernah iri. Meski kini dunia sedang tidak adil padamu. Cukup mama saja yang sakit. Cukup mama saja yang merasakan ketidakadilan atas dirimu. Biar mama yang tanggungin semuanya, nak. Anakku, untuk saat ini, mama hanya ingin meminta maaf padamu, nak. Maaf, belum bisa membuatmu bahagia. Maaf, kalau sudah membuatmu malu, di saat orang-orang bertanya. Kemana mamamu? Maaf, belum bisa menemanimu. Bahkan, di hari spesialmu. Jangankan mengabadikan momen indah bersamamu. Hanya sekedar untuk memeluk dan menemanimu saja. Masih belum bisa. Maaf, untuk saat ini, kasih sayangku. Hanya sebatas materi. Materi dan materi. Maaf. Jika kekuranganku membuatmu sedih. Membuatmu marah. Mama hanya ingin kamu tahu. Mama sedang berjuang. Mewujudkan. Mewujudkan. Apa yang kamu dan mama impikan. Yaitu. Hidup bersama. Tanpa ada lagi yang namanya. Perpisahan. Pak. Bu. Ajari aku bertahan. Ajari aku menahan. Beratnya beban kehidupan ini. Supaya bisa tetap tersenyum. Meski lelah. Dan tetap tabah. Di setiap menghadapi masalah. Dan selalu saja berhasil. Meyakinkanku. Bahwa semua akan baik-baik saja. Ya Allah. Ya Rab. Kupasrahkan malaikat kecilku pada engkau. Lindungilah dia. Jaga selalu langkah kakinya. Aku hanya ingin. Melihatnya bahagia. Meski tak ada aku di sisinya. Saat ini. Amin. Jangan lupa.